Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama saya di channel Evan Alzaid Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat semua teman-teman Buat teman-teman yang sudah mengajukan penjaman kemarin di bank mandiri atau di bank mana saja Jika teman-teman sudah pencairan selamat buat teman-teman Bela teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya Bahwa ada empat tanda-tanda pengajuan pinjaman teman-teman bakal dicairkan oleh bank Apa saja empat tanda-tanda itu? Buat teman-teman jangan di skip video ini, ditonton sampai selesai Karena empat tanda-tanda ini sangat penting Jika teman-teman mengalami atau menerima tanda-tanda tersebut dari bank Itu pinjaman teman-teman tersebut Pasti bakal cair Apa saja tanda-tanda-tandanya Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa berikan like dan subscribe-nya nanti setelah menonton video ini Dan jangan lupa juga di-share video ini Biar sama-sama kita berbagi informasi kepada teman-teman lainnya Oke kita lanjut saja Apa saja tanda-tanda atau ciri-ciri Mungkin lebih cocoknya tanda-tanda lah ya Tanda-tanda bahwa bakal pinjaman kita itu Pasti bakal akan dicairkan oleh bank Tanda-tanda pertama itu Di mana jika bank itu sudah menghubungi kita Tanda-tanda pertama Di saat kita mengajukan pinjaman di bank Pengajuan pinjaman di bank Itu biasa bank Hanya meminta Berkas awal itu KTP suami istri Dan buku nikah Ataupun surat nikah Itu dipergunakan untuk bank Pengecekan BI checking BI checking suami istri Itu biasa membutuhkan waktu Satu hari Maksimal dua hari Karena itu tergantung dari antrian juga Antrian Berkas juga Semakin banyak berkas Mungkin agak lama Biasanya Biasanya paling lama Dua hari Jika bank Menghubungi teman-teman Itu sudah tanda-tanda Bahwa Pinjaman teman-teman tersebut Akan disedui Bakalan cair Bank menghubungi Biasanya itu Untuk melakukan survei Di saat survei inilah Penentuannya Bahwa teman-teman harus mempersiapkan Apa yang harus disiapkan Pertama itu Dipastikan usahanya ada Misalnya teman-teman memiliki usaha Kedai Kelontong mungkin Atau kedai-kedai Atau Pangkalan gas Segala macam Dipastikan itu usahanya ada Sudah berjalan Minimal 6 bulan Dan dipastikan juga Kelengkapan isi Kedai tersebut Dan dipersiapkan juga Untuk jawaban Pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin Ada beberapa pertanyaan Nanti yang dilontarkan oleh Pihak bank Nanti menjawabnya itu Ya biasa saja Jawabnya Jangan grogi Di saat survei ini juga Nanti Bank akan melakukan Pemotretan Tempat usaha Dan pemotretan juga Jaminan Atau anggunan Teman-teman tadi Kalau seandainya Anggunannya itu BPKB Kendaraan bermotor Itu bank juga Sekalian mengecek Surat menurutnya Dan mengecek Mungkin nomor rangka Atau nomor mesin Jika sempat Sekalian mungkin Menggosok Nomor mesin Di Lokasi Survei ini Jika anggunannya itu Mungkin Sertifikat Atau menurut alasak Itu juga Bank akan melakukan Pemotretan Rumahnya Atau Tanah Lokasi tersebut Itu tanda-tanda pertama Jika Pinjaman Teman-teman Bakal dicairkan Oleh bank Tanda-tanda kedua Bank Akan Meminta Kelengkapan Berkas Selanjutnya Ini biasanya Terjadi Di tempat Survei tadi Setelah bank Melakukan pemotretan Dan Melihat Kondisi Usahanya Dan Jaminannya Karena Kemarin Pengajuan awalnya Itu Diminta KTP Suami istri Dan Surat nikah Atau pembuku nikah Jadi Di tempat Survei ini Bank akan bilang Baiklah Bu Kita lanjutkan Prosesnya Ibu Siapkan Berkas-berkas Selanjutnya Atau Ibu Atau Bapak Kita akan Proses Berkas-berkas Selanjutnya Yang diminta Itu Seperti Surat izin Usaha Pas Foto 4x62 Lembar Masing-masing Suami istri Dokumen-dokumen Mendukung lainnya Seperti Hasil pendapatan Usahanya Perbulan Dan Pengeluaran Usahanya Perbulan Dan Berkas lainnya Seperti Surat jaminan Tadi Atau Anggunan Seperti Kendaraan Misalnya Itu BKB Kendaraan Jika Anggunan Itu Rumah Dan Sertifikatnya Diminta Oleh Bank Itu Tanda-tanda Kedua Pengajuan Pinjaman Teman-teman Akan Dicairkan Itu Prosesnya Tidak Lama Palingan Makan Waktu Paling Lama Itu Tiga Hari Karena Lamanya Itu Karena Di Meja Analis Karena Kita Punya Tim Analis Analis Ini Kerjanya Bagiannya Menganalisa Jika Tidak Ada Masalah Dan Jika Tidak Banyak Antrian Antrian Berkas Palingan Lama Dua Hari Atau Tiga Hari Itu Di Proses Jika Berkas Berkas Sudah Lengkap Dan Tanda-tanda Ketiganya Setelah Bank Proses Berkas 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 Tanda-tanda Berikutnya Bank Menghubungi Teman-teman Lagi Meminta Teman-teman Untuk Membuka Rekening Atau Membuka Tabungan Dan Apabila Bank Sudah Menelpon Dan Meminta Teman-teman Untuk Buka Rekening Ini Sudah 85% Pasti Bakal Dicayatkan Boleh Bank Kenapa Saya bilang 85% Karena Ada Kemungkinan Juga 15% Itu gagal Bisa Terjadi Mungkin Ada Baru-baru Ini Mungkin Teman-teman Mengajukan Pinjaman Mungkin Di tempat Lain Di saat Bank Meminta Teman-teman Buka Rekening Di saat Buka Rekening Nanti Baru Muncul B-checking Bahwa Teman-teman Ada Pinjaman Tempat Lain Maka Bisa Dibatalkan Maka Itu Saya bilang 85% Pasti Dicayatkan Dan 15% Bisa Gagal Buka Rekening Ini Teman-teman Bisa Datang Ke Cabang Untuk Buka Rekening Ataupun Juga Bisa Buka Rekening Via Online Kalau Buka Rekening Via Online Itu Bisa Online Di Handphone Atau AP Android Tapi Tetap Juga Nanti Teman-teman Harus Ke Cabang Juga Untuk Klorifikasi Kartu ATM Tapi Saran Saya Lebih Bagus Teman-teman Datang Ke Cabang Aja Membuka Rekening Baru Itu Tanda-tanda Ketiganya Jika Pinjaman Teman-teman Bakal Dicairkan Oleh Bank Yang Ke Empat Tanda-tanda Pengajuan Pinjaman Kita Pasti Bakal Dicairkan Oleh Bank Ini Tanda-tanda Ke Empat Pasti Cair 100% Kenapa Saya Bila Pasti Cair 100% Karena Yang Empat Ini Tanda-tanda Terakhir Itu Bank Menelpon Meminta Ke Kantor Untuk Menandatangani PK Atau Perjanjian Kredit Disini Itu Pasti Sudah Cair Pasti Bakal Cair Pinjamannya Karena Kita Sudah Ditelepon Untuk Menandatangani Perjanjian Kredit Di Saat Perjanjian Kredit Ini Teman-teman Saya Sarankan Kepada Teman-teman Bagusnya Disempatkan Untuk Membaca Perjanjian Kredit Tersebut Terkadang Ada Juga Nasabah Ya Mungkin Kita Memang Butuh Pinjaman Tersebut Tapi Jangan Langsung Tanda-tangan Tanda-tangan Saja Tanpa Dibaca Tapi Saran Saya Lebih Bagusnya Dibaca Karena Mungkin Ada Sebagian Yang Tidak Cocok Sama Teman-teman Bisa Ditanyakan Lagi Dibaca Ketentu Ketentuannya Misalnya Di saat Nanti Kita Misalnya Mungkin Perekonomian Kita Memburuk Apakah Bisa Minta Restrukturisasi Atau Minta Perkeringan Langsuran Berjalan Disitu Ada Keterang Keterangannya Apakah Ada Asuransinya Apabila Maaf Ketika Kita Meninggal Mungkin Di saat Kredit Berjalan Apakah Utang Pihutang Ini Lunas Disitu Ada Ketentu Ketentuannya Di Perjanjian Kredit Itu Disarang Saya Teman-teman Baca Dulu Baru Ditandatangani Yang Namanya Emang Kita Butuh Tapi Tidak Bitu Juga Kita Main Tanda 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 Saja Itu Itulah Teman-teman Empat Tanda Tanda Pengajuan Pinjaman Kita Pasti Bakal Dicair Oleh Bank Jadi Apabila Teman-teman Mendapatkan Tanda 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 Ini Itu Teman-teman Usah Ragu Lagi Usah Tanya Tanya Lagi Usah Bimbang Itu Pasti Akan Dicairkan Oleh Bank Baiklah Teman-teman Itu Saja Informasi Yang Saya Berikan Pada Teman-teman Semuanya Jika Suka Jangan Lupa Memberikan Like Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Di Share Jika Bermanfaat Video Ini Keteman-teman Lain Biar Sama-sama Kita Berbagi Informasi Kepala Teman-teman Lain Baiklah Teman-teman Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai Sampai Sampai